Baik, jadi saya ingin tetap-tetap pesan kepada Anda sekalian sebagai penduduk kita, sebagai anak-anak muda, Anda harus mengerti bangsa kita sampai di sini, sampai sekarang melalui perjuangan yang sangat berat, melalui perjuangan ratusan tahun, apalagi sekarang Anda semua berada di Surabaya, Surabaya adalah kota pahlawan, Surabaya adalah tempat di mana terjadi suatu pertempuran besar, mengusir penjajah pengorbanan yang sangat besar oleh rakyat Jawa Timur, oleh rakyat Surabaya, puluhan ribu, puluhan ribu rakyat Jawa Timur, rakyat Surabaya berkorban. Disitulah kita telah menggembur, kita telah mengalahkan tentara Inggris, tentara asing. Itulah sebabnya Surabaya diberi gelar kota pahlawan, kota pahlawan. Dan adik-adik sekalian Anda semuanya adalah penerus, Anda semuanya harus punya jiwa pejuang, jiwa pahlawan. Masa depan kita gemilang, negara kita sangat kaya, kita akan mengelola kekayaan itu supaya nanti Indonesia menjadi negara maju, negara hebat. Kita akan menjadi negara salah satu dari 10 negara terkuat di dunia. Kita akan menjadi di antara 10 negara terkaya di dunia. Untuk itu kita harus bersatu. Anda semua harus optimis, Anda semua harus kompak. Kita harus semua rukun, kita harus semua menjaga kerukunan. Kita harus semua saling mendukung, saling membela, saling mengingatkan. Kita semua harus saling mengasihi. Kita semua tidak boleh cek cok di antara kita. Kita harus belajar. Anak-anak muda harus belajar yang baik. Dan harus menatap masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keberanian, dengan penuh kerjasama. Percayalah, kalau kita rukun, kalau kita bersatu, kita akan mampu menjaga kekayaan kita bersama. Kita akan mengelola kekayaan itu. Kita akan punya masa depan yang baik. Kita akan buat nanti mobil-mobil buatan anak-anak Indonesia. Motor-motor buatan anak-anak Indonesia. Semuanya adalah nanti buatan Indonesia sendiri. Jam tangan buatan Indonesia. Televisi buatan anak-anak Indonesia. Semuanya harus kita produksi sendiri. Kita akan menjadi negara maju. Kita tidak akan kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita akan menjadi negara yang sejajar. Negara-negara paling hebat di Eropa, di Jepang, di Korea, di Tiongkok. Kita tidak akan kalah dengan negara manapun. Anda harus bangga. Anda harus percaya. Kita adalah bangsa yang hebat. Dan kita akan menjadi bangsa yang kuat. Dan kita akan menjadi bangsa yang mahmur. Itu sudah diperhitungkan. Semua indikator menuju ke situ. Tinggal mau atau tidak kita. Mau atau tidak kita. Mau atau tidak anak-anak muda. Mau atau tidak bersatu. Mau tidak berjuang. Mau tidak kita. Membangun negara yang hebat. Supaya nanti tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak dapat sekolah bagus. Tidak ada orang Indonesia dengan kelaparan. Tidak ada keluarga Indonesia yang tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Dengan penghasilan yang layak. Dengan gaji yang cukup. Tidak ada orang Indonesia yang tidak punya rumah. Itu bisa kita kerjakan. Itu bisa kita capai. Itu tujuan kita. Itu cita-cita kita. Saya minta Anda harus optimis. Anda harus gembira. Kita harus bersatu. Kita harus lukun. Insya Allah. Cita-cita kita semua akan kita capai bersama. Itu pesan saya. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat menikmati malam ini. Gembira lah. Ada saatnya bekerja. Ada saatnya bergembira. Terima kasih. Selamat malam. Anak-anakku yang aku mencintai. Masa depan Anda gembira. Mari kita menuju. Mencapai. Masa depan itu. Tapi, kalau kita tidak bekerja keras, tidak mungkin kita capai itu. Bekerja keras, kita akan bangkit bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka. Terima kasih, Pak. Bila Indonesia. Bila Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semangat. Turaboyo. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Nah, itulah tadi, ya, penyampaian Pak Prabowo kepada milenial. Jadi, dalam hal ini, Pak Prabowo memberikan semangat kepada para milenial, ya, untuk tetap semangat. Karena apa? Milenial itu generasi masa depan bangsa Indonesia. Milenial yang ada sekarang adalah generasi untuk bangsa Indonesia. Karena kedepannya, pundak yang pucuk pimpinan maupun tugas yang diemban untuk bangsa dan negara ada di pundak milenial. Mereka-mereka itulah. Karena apa? Generasi yang ada sekarang, generasi tuanya akan selesai dan generasi muda akan naik menjadi generasi tua. Maka itu, kedepannya, bagaimana melanjutkan pembangunan, yaitu seperti memproduksi motor dalam negeri, memproduksi mobil dalam negeri, memproduksi pesawat dalam negeri, ya, kemudian sumber daya alam dikeluar bangsa sendiri, itu adalah cita-cita Pak Prabowo selama 20 tahun terakhir ini. Kita sudah tahu, setiap pergantian pimpinan atau setiap pergantian presiden, kita belum berhasil mengelola sumber daya alam bangsa sendiri. Kita belum berhasil memproduksi pesawat dalam negeri yang besar. Kita belum berhasil memproduksi motor, mobil, buatan bangsa sendiri. Nah, itu cita-cita Pak Prabowo. Kemudian, Pak Prabowo sudah memberikan contoh, yaitu memproduksi alus sistem militer dalam negeri seperti dipindad, yaitu mau. Itu contoh semua. Nah, bagaimana kalau Pak Prabowo ini jadi presiden, semua cita-citanya akan dilakukan. Itu saja kawan, bagikan videonya.